Intro Kapolda Sumatera Utara Irjenpol Dr. Andes Agus Andrianto secara langsung pimpin apel gelar pasukan pengamanan MTK Nasional 27 tahun 2018 yang bertempat di gedung serbaguna jalan William Iskandar Pancing Medan. Kapolda mengatakan bahwa gelaran apel pasukan ini guna menjamin keamanan, keselamatan dan kelancaran selama berlangsungnya giat MTK Nasional yang akan dimulai sejak 4 hingga 13 Oktober 2018 dengan diikuti sekitar 3.500 peserta dari 34 provinsi se-Indonesia. Dalam pengamanan MTK Nasional tahun ini, Polda Sumatera Utara mengerahkan 2.168 personil Polda dan Polrestabes untuk mengantisipasi segala bentuk tindak kejahatan seperti aksi teror, aksi pencurian dengan pemberatan, aksi pencurian dengan kekerasan dan tindakan premanisme. Turut hadir dalam giat antara lain, Wakapolda Sumatera Utara, Brick Jenpol, Mardias Kusin, Dwihananto, Kadispora Provinsi Sumatera Utara, Kadis Hub Kota Medan, para pejabat utama Polda Sumatera Utara, Kapolres Tabes Medan, Kapolres Pelabuhan Melawan, juga Wakapolres Deliserda. Terima kasih. 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 Terima kasih.